Video viral di media sosial memperlihatkan seorang lanjut usia, Lansia, nenek berusia 94 tahun di Nganjuk, Jawa Timur berhasil menjadi wisudawati tertua. Nenek tersebut sukses menjadi wisudawan bersama 105 siswa lainnya dari 140 siswa yang lulus, yang mana berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Nganjuk. Proses wisuda paralansia tersebut viral di TikTok usai diunggah melalui akun Dinas Komin Founders Kor Nganjuk Jumat, 1 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPKB, Kabupaten Nganjuk menggelar wisuda Sekolah Orang Tua Hebat, Sot, dan Sekolah Lansia Tangguh, Selantang, di Gedung Juang 45 Nganjuk, Prabu, 29 November 2023. Adapun nenek berusia 94 tahun dinyatakan lulus sebagai wisudawan Sekolah Lansia Tangguh, Selantang. Program Selantang adalah salah satu upaya pendidikan secara non-formal yang dilakukan sepanjang hayat bagi Lansia dan digalakkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, DPPKB. Layaknya wisudawan, Lansia yang mengikuti kegiatan tersebut juga hadir dengan mengenakan toga berwarna hitam dan ungu. Nama mereka kemudian secara satu persatu dipanggil ke atas panggung untuk menerima gelar dan penghargaan. Selain nenek tersebut, ada 140 siswa selantang lainnya yang juga berhasil lulus. Namun, pada hari tersebut yang mengikuti proses wisuda hanya 106 siswa Lansia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.